Intro Kembali lagi di Inset Pagi Pemirsa Ini judulnya ada ada aja Ya kembali katanya ada penangkapan perihal obat kadaluarsa Yang katanya ditangkap di salah satu pasar di Jakarta Banyak sekali ratusan obat yang katanya sudah kadaluarsa Tapi kemudian diolah sedemikian rupa supaya bisa dipasarkan lagi ke masyarakat Duh itu sih jahat banget ya ngeracunin saudara sendiri Kayaknya itu niatnya ya Langsung saja kita tanya nih beberapa selebriti komentarnya perihal obat kadaluarsa ini Ini dia Lagi-lagi peredaran obat kadaluarsa mengguncang dan membuat heboh Setelah sebelumnya kepolisian mengerbek sebuah rumah di kawasan Jalan Kayu Manisutan Kayu Matraman, Jakarta Timur Polisi kembali menyisir dan mengerbek ratusan obat-obatan kadaluarsa di pasar obat pramuka Jakarta Timur Para petugas dibuat tercengang karena tidak sedikit obat-obatan yang sudah habis semasa pakai Kembali dijual kepada masyarakat yang membutuhkan Peredaran obat kadaluarsa di kawasan tersebut dijual kembali ke pasaran dan dikemas menggunakan kemasan baru Dengan mengubah tahun kadaluarsa obat, praktek curang jual obat pasar secara bebas ini terbongkar oleh para petugas kepolisian Peredaran obat yang masih saja terjadi di era keterbukaan saat ini direspon beragam kalangan artis Yuki Kato misalnya sulit menyembunyikan rasa terkejutnya dengan ditemukannya obat-obatan kadaluarsa yang masih bebas diperjual belikan Hebohnya lagi hal ini justru terjadi di pusat grosir obat-obatan terbesar semacam di pasar obat pramuka Jakarta Timur beberapa hari lalu Dan saya kaget dan shock setelah kemarin tentang vaksin, vaksin palsu, sekarang obat malah yang kadar luarsa Mungkin saya nggak sembuh-sembuh nih tenggorokan saya, mungkin saya kena obat kadar luarsa lagi Bahaya ya, aduh biasanya di apotek sih, belinya langsung atau nggak Kalau emang dirasa penyakitnya parah ya ke dokter Nggak, 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 karena menurut aku itu sakral banget Ini masalah obat loh, menyakut kesehatan, menyakut diri kita Kalau, aduh, aduh nggak deh sakral deh, sakral banget, nggak main-main deh kalau masalah kesehatan Tak cukup kaget, Yuki Kato juga mengaku kecewa Dengan semakin maraknya peredaran obat yang tak seharusnya tak lagi dikonsumsi konsumen Karena masa berlaku pemakaian yang sudah melebihi batas waktu Namun dibalik itu, Yuki juga lega Perlahan namun pasti bisa terungkap jelas praktek curang perdagangan obat-obat pasar Yang meresahkan masyarakat luas Saya jadi semakin takut, takut dan semakin kayak yang, apa ya, kecewa sih Itu jujur, kayak pasti kecewa, kayak aduh kok gini banget gitu Tapi di lain pihak saya, saya pun ngerasa agak sedikit seneng Karena semua berita-berita miring, semua berita-berita, bukan miring juga sih Yang negatif-negatif kayak gini, yang membahayakan masyarakat Semuanya akhirnya lama-lama makin terkuak gitu, makin kebongkar Jadinya biar masyarakat melek juga gitu Jadi itu juga sih yang saya, apa ya, bersyukur Kayak akhirnya ketahuan semua nih Pokoknya orang-orang yang mencoba untuk cari untung dari manusia lainnya gitu Tapi ya keselnya, ya kok gini banget sih negara kita gitu Sementara itu Sarwenda yang dimintai tanggapannya tampak begitu sedih Mendapati kabar orang sakit yang seharusnya dibantu dengan pengobatan yang baik Justru harus menemui kenyataan mengerikan yang membahayakan dirinya Kalau misalnya obat palsu ya, itu emang hati-hati banget ya Apalagi orang udah sakit, malah minumnya obat palsu gitu Pasti takutnya malah efeknya tambah sakit Kalau bisa ya, ini udah dari pemerintah Kalau bisa tolong dibantu lagi Supaya lebih diceknya, lebih teliti lagi, lebih detail lagi Supaya jangan sampai ada obat palsu yang beredar Karena namanya orang sakit pasti maunya sembuh Kalau udah sakit, minumnya obat palsu dan makin sakit kan itu Ya, jangan sampai lah Tak ingin mengalami pengalaman pahit Istri Ruben Onsu ini berjanji sekaligus ikut mengingatkan masyarakat Agar meneliti berkali-kali Bungkus juga label kade luar seobat secara teliti Ia juga berharap pelaku segera menyadari Karena akan ada banyak masyarakat menjadi korban Akibat bisnis curang obat-obatan kade luar seini Kalau dari kita sendiri ya, kalau misalnya pada saat beli obat ya harus lebih hati-hati lagi Coba dicek berkali-kali lagi Cuman kan, kalau sekarang katanya ada yang segelnya itu tanggalnya bisa diganti sama orangnya kan Jadi ya, kalau itu kita udah orang awam pasti gak bisa ngerti apa-apa Cuman kalau bisa sekarang, kalau beli obat ya lihat lagi, dicek lagi Kalau tempat obat ya, kalau bisa belinya di tempat-tempat yang lebih terpercaya kan Tapi kalau sekarang kan namanya distributor di sebarin kemana aja kan kita gak tau gitu Jadi ya, ini udah di luar kontrol kita Dan ya kalau bisa ya lebih diperhatikan lagi, lebih dijaga lagi Harapannya semoga para pelaku lebih sadar lagi Kalau misalnya orang sakit pasti maunya sembuh Jangan sampai ntar orang sakit dibikin tambah sakit lagi Mengingat semakin beraninya para pedagang curang memperjual belikan obat ke Daluarsa Ada baiknya pihak terkait seperti Bepom Untuk memperketat lagi pengawasan obat-obatan di tanah air Pasalnya, andai peredaran obat ke Daluarsa terjadi terus menerus Akan semakin banyak memakan korban masyarakat yang tak bersalah Dari kita sendiri ya, kalau misalnya pada saat beli obat ya harus lebih hati-hati lagi Coba dicek berkali-kali lagi Cuman kan kalau sekarang katanya ada yang segelnya itu tanggalnya bisa diganti sama orangnya kan Jadi ya, kalau itu kita udah orang awam pasti gak bisa ngangerti apa-apa Cuman kalau bisa sekarang kalau beli obat ya lihat lagi, dicek lagi Kalau tempat obat ya kalau bisa belinya di tempat-tempat yang lebih terpercaya kan Tapi kalau sekarang kan namanya distributor disebaring kemana aja kan kita gak tau gitu Jadi ya, ini udah di luar kontrol kita Dan ya kalau bisa ya lebih diperhatikan lagi, lebih dijaga lagi Harapannya semoga para pelaku lebih sadar lagi Kalau misalnya orang sakit pasti maunya sembuh Jangan sampai ntar orang sakit dibikin tambah sakit lagi Mengingat semakin beraninya para pedagang curang memperjual belikan obat ke Daluarsa Ada baiknya pihak terkait seperti Bepom untuk memperketat lagi pengawasan obat-obatan di tanah air Pasalnya, andai peredaran obat ke Daluarsa terjadi terus menerus Akan semakin banyak memakan korban masyarakat yang tak bersalah Gahat banget sih ya yang pasti ya Karena expired masalahnya Iya, ini kan obat-obatnya memang benar sekali seperti yang Sarwenda bilang gitu kan Ini adalah obat orang sakit yang diminum kalau untuk menyembuhkan gitu loh Tapi ternyata sekarang obat-obatnya seperti ini Ini mungkin adalah satu bentuk juga untuk para apotik yang ngecek lagi ya Tanggal, kadar luarnya itu juga kapan Iya, tapi yang paling penting juga ini pelaku sih ya Pelakunya juga Intinya ya mau pengawasan seperti apa Akhirnya dengan ngakalin segala macam Ya mudah-mudahan diberi pencerahan ya Diberikan kesalahan ya Ya, jahat banget abisnya Kalau dipalsukan misalkan isinya terigu, kita makan terigu Tapi kalau ini berarti isinya sudah berbahaya Sudah melewati masa kadar luarsa Berarti kita mengkonsumsi yang lebih berbahaya Dan bentuknya adalah obat Iya makanya Ya tolong ayah, semoga ini sudah tidak ada lagi Ya, kami mewakili masyarakat Indonesia lah Luar biasa ya Selanjutnya ini akan ada berita dari siapa ya mas ya? Dari Persik Oh iya, Dewi Persik ini katanya lagi ngejenguk sang mantan suami ya? Iya Ipul Jamil? Bang Ipul katanya dijenguk sama Dewi Persik Oh, kira-kira perasaan yang Bang Ipul seperti apa ini sebelum pernah ngejenguk gak ya? Belum tahu, mungkin happy Oh, kita akan melihat bagaimana kira-kira dari Dewi Persik yang menjenguk Bang Ipul Tapi berita saat lagi ya tetap di Inser Pagi Happy 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton